Untuk dapetin tubuh ideal, aku coba bermacam-macam diet kan, dari mulai aku sampai sekarang, aku gak makan nasi putih tuh udah 6 tahun, hampir 6 tahun aku gak makan nasi putih, terus aku ya, dan kayak... Untuk dapetin tubuh ideal, aku coba bermacam-macam diet kan, dari mulai aku sampai sekarang, aku gak makan nasi putih tuh udah 6 tahun, hampir 6 tahun aku gak makan nasi putih, terus aku ya... Dan kayak, aku hampir gak pernah ngemil sih, kayak, let's say apa ya, kayak apa tuh, lada, lada, stick, lada, kayak gitu, keripik lidi atau keripik-keripikan aku gak makan ya, terus aku hampir gak makan gorengan, banyak banget sih yang aku buang kayak kebiasaan-kebiasaan itu, karena bagi aku itu gak sehat, segala sesuatu, kayak apalagi fast food, aku gak makan sama sekali, mie aku gak makan, kayak semua orang kok, kamu bisa ya, kayak gitu ya, Karena aku suka, aku ngerti, karena bagi aku itu investasi kesehatan kan untuk nanti panjang gitu kan, aku gak mau umur 50, aku sakit-sakitan, aku gak mau Tapi itu, nasi kan makanan pokok, jadi 6 tahun nih yang makan nasi, jadi rasanya gimana? Nah itu... Tetep suka, lupa apa rasanya nasi itu gimana? Enggak, emang karena, gini loh, bukan yang... karena bagi aku karbohidrat gak cuma nasi putih kan, masih banyak banget nasi... Selain nasi putih yang bagus, nasi putih tuh banyak banget kandungan gulanya yang ngebuat kamu bisa, kalau kebanyakan diabetes juga, gitu loh Orang yang diabetes itu gak boleh makan nasi putih, jadi aku ganti pake roti gandum, terus kayak nasi merah, atau bisa juga pisang, aku suka banget sama pisang, kayak sehari aku bisa makan dua, itu cukup untuk energi aku Aku bisa ganti muesli, granola, itu karbohidrat yang bagus untuk kita Tapi seorang marivannya sempet ngasih lupa, kan biasanya kan, ya, menjaga ideal tetap ada porsi-porsi yang makan, karena kebablasan gak sih? Kebablasan? Iya, masih makan, masih kebablasan Oh, pernah dong Pernah lupa, oh iya, baru enggak Seminggu sekali aku pasti bablas, aku makan super banyak, aku tuh tipikal orang yang makan banyak sih Aku makan pagi banyak, makan siang banyak, terus aku stop 16 jam, sampai baru bisa makan lagi besok Jadi, aku akan masukin makanan ke badan aku, kalori itu cukup banyak di pagi dan siang, jadi kebayang ya, makan malam aku masukin, selipin di pagi dan siang, itu sebanyak apa, gitu Jadi kayak double makannya Kalau bagian tubuh yang paling susah untuk melatih ototnya, ototnya yang paling susah itu bagaimana sih? Otot, emm Melatih otot, atau bagian tubuh mana sih yang paling susah? Bokong, bagi aku yang susah Karena kan itu genetik ya, kamu melawan genetik itu luar biasa susahnya gitu loh Untuk aku, bokong itu perlu bener-bener kayak kalau aku biasanya squat mungkin 20 kali, aku harus lakuin double Jadi aku bisa latihan kaki seminggu itu 2 kali dan itu luar biasa effort banget buat aku Tapi sampai sekarang ya, enggak apa-apa, aku penasaran, pengen bisa supaya ideal Aku nggak mau cuma kayak, oh yang lain bagus ya, tapi itunya kurang Misalkan bagian kakinya, misalkan banyak tuh cowok-cowok yang di gym, bagian atasnya besar, udah bagus, eh liat kakinya kok kayak toge ya, kecil banget di bawahnya Nah aku pengen semuanya proporsional Berarti agak susah berarti ya, tapi sekarang maksudnya udah proporsional, udah oke atau gimana? Ya itu lah Aku terus, akan terus sih Maksudnya bagi aku masih kurang, tapi udah cukup puas, tapi masih pengen bisa lebih gitu Setelah, setelah dapet tubuh ideal, apa, godaan apa sih yang paling susah, paling-paling besar gitu ya, pada saat punya makanan, minuman, atau apapun gitu Godaan pas diajak hangout sama temen-temen, itu yang paling susah Jadi karena kalau hangout sama temen-temen tuh banyak banget, karena mereka gak diet, cuma aku yang diet kan, jadi kayak ayolah gak apa-apa lah, seminggu sekali lah, tapi seminggu sekali, jalannya bisa seminggu tiga kali gitu kan Jadi kayak aduh susah ya, dan kadang aku gak enak, yaudahlah, oke aku sekarang aku makan, misalnya makan malem, jam 11 malem, tapi besoknya aku langsung diet, aku langsung puasa lagi, kayak gitu Jadi harus ngimbangin antara nongkrong sama healthy lifestyle tuh luar biasa sesah, kalau di lingkungan kita gak sama seperti kita Jadi harus bener-bener dari niat kita tuh 100% oke, aku mau hidup sehat, bukan karena ada orang yang motivasiin aku, tapi dari diri kita sendiri itu, wow, perjuangannya lumayan sih Makanan sehat buat halnya? Apa? Makanan pokok? Makanan pokok? Halnya Yang selalu aku makan, oke, aku pagi-pagi biasanya roti gandum, pakai telur, terus pakai juga kayak bisa yogurt yang low fat, sama muesli, sama buah-buahan Terus yangnya aku biasanya kayak salmon, aku grill doang tanpa digoreng, jadi grill, terus sama mashed potato, aku buat sendiri juga kalau gak bisa beli di luar Terus malamnya biasanya aku skip, aku gak makan, kalau sore biasanya paling ya buah, terus that's it Terima kasih telah menonton!